Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Buat kalian yang lagi tidak nyaman di bagian punggung atau punya masalah di bagian punggung, kalian bisa coba latihan ini. Karena semua dilakukan dalam posisi flat back, hampir tidak ada flexion ataupun extension. Mari kita mulai. Berbaring di matras kalian. Dekatkan tumit ke arah bokong. Lalu aktifkan abdominus. Rasakan seperti lower back kalian sebisa mungkin semakin mendekati matras. Kita akan melakukan bottom lift. Inhale, exhale. Angkat bokong kalian, aktifkan hamstring. Dan bokong. Lalu exhale. Turun lagi. Bayangkan, kalian punya tulang ekor. Tail bone tetap memanjang. Tidak di curl, tidak dilipat, atau tidak di round. Jadi tulang ekor kalian tetap memanjang. Abdominus aktif. Inhale. Exhale. Usahakan rib cage atau tulang iga kalian tetap masuk ke dalam. Tricep juga aktif di atas matras. Kita lakukan dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tetap di atas. Rasakan hamstring kalian aktif. Tricep aktif menekan di matras. Dada kalian dibuka. Lalu hipsnya diturunkan setengah. Dan naik lagi. Dan exhale. Inhale. Dan exhale. Bawa hips kalian. Dorong hips kalian ke atas. Pakai hamstring dan glutes. Atau bokong. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Dan all the way down. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Aktifkan abdominus. Bawa satu kaki ke tabletop. Dan dua-dua kaki di tabletop. Kita akan melakukan leg changes. Rasakan gerakan kaki datang dari pinggul kalian. Inhale. Kakinya turun bergantian. Bayangkan tulang ekor kalian tetap memanjang. Abdominus tetap aktif. Satu kali lagi setiap sisi. Sekarang. Inhale. Kedua kaki turun. Tap. Dan naik lagi. Rasakan lower belly kalian. Aktif. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kaki tetap di tabletop. Buka tangan ke T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Spine twist supine. Twist dari pinggang. Usahakan pundak dan ribcage. Sisi yang berlawanan tetap menghadap ke atas. Tetap ada di atas matras. Inhale. Exhale. Saya twist ke kanan. Pundak kiri tetap di atas matras. Usahakan ribcage kiri tetap menghadap ke langit-langit. Setiap kiri. Satu kali lagi setiap sisi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Point, kaki kalian seperti memanjang, meninggi ke arah langit-langit. Letakkan tangan di posisi sekitar 45 derajat, telapak tangan menghadap ke dalam. Inhale, twist, and exhale. Inhale, and exhale. Inhale, kaki memanjang, seperti ditarik memanjang ke arah langit-langit. Twist ke kiri, oblik kanan kalian aktif, putar kembali ke tengah dari pinggang. Inhale, satu kali terakhir. Inhale, twist ke sebelah kiri, kaki kanan seperti semakin panjang, kembali ke tengah. Sebaliknya, ketika twist ke sebelah kanan, kaki kiri serasa seperti memanjang. Inhale, twist ke sebelah kiri. Bawa naik, telapak tangan menghadap ke dalam. Heels, external rotation dari hips. Buka tangan dan buka kaki. Aktifkan inner thigh, tutup lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali paralel, letakkan tangan, tekuk kaki. Turunkan satu kaki, satu kaki turun lagi. Kita berbaring nyamping. Posisi badan kalian lurus. Bayangkan, ada natural curve di badan bagian bawah. Jadi, antara obliks yang bawah dengan matras, ada curve kecil. Pertahankan, curve itu tetap ada selama latihan. Tekuk kaki atas, letakkan di depan. Jari kaki sedikit menghadap ke arah luar. Flex kaki yang lurus. Lalu aktifkan inner thigh. Dan angkat. Tetap ada natural curve di bawah kalian. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satukan kedua kaki. Point. Bawa kedua kaki turun. Sekarang. Support dengan elbow kalian. Lalu, angkat kaki yang atas. Bawa kedepan. Putar circle. Tap di mat bagian belakang. Circle kedepan. Lalu, kemat di bagian belakang. Perhatikan obliks bagian bawah. Tidak jatuh begini. Pundaknya tidak naik. Tapi tinggi. Ke arah langit-langit. Satu kali terakhir. Letakkan kaki kalian di bagian belakang. Jadi, kaki yang bawah agak ke depan. Kaki yang di atas ada di belakang. Dan kaki atas seperti ditarik memanjang. Tangan di samping telinga. Lalu, rasakan rotasi dari pinggang. Jari tangan kalian seperti ditarik ke arah yang berlawanan dengan jari kaki. Tiga nafas. Satu kali terakhir. Sekarang, tahan di posisi ini. Angkat kaki. Lalu, turunkan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Rasakan bokong bagian luar. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Kaki kembali ke tengah. Kita ganti sisi. Berbaring menyamping. Kedua kaki lurus. Tekuk kaki yang atas. Letakkan di depan paha. Jari kaki menghadap diagonal keluar. Perhatikan natural curve di bawah. Flex kaki yang lurus. Lalu, angkat. Dua kali lagi. Lalu, angkat. Luruskan kedua kaki. Rasakan seperti kaki memanjang. Lalu, turun. Di atas siku. Bawa naik kaki yang atas. Tap ke depan. Circle ke belakang. Kedepan. Circle ke belakang. Rasakan seperti kalian menekan matras. Meninggikan badan. Dengan siku yang ada di matras. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kaki yang bagian atas tetap ada di belakang. Memanjang. Tangan di samping telinga. Rotasi dari pinggang. Sekarang kalian melihat menghadap ke arah matras. Jari tangan memanjang. Kaki memanjang. Tahan di posisi ini. Dua nafas lagi. Lalu, angkat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Empat kali lagi. Tangan kalian tetap seperti memanjang. Dua lagi. Satu. Terakhir. Naik. Bawa ke tengah. Kembali ke tengah. Sekarang, kita ke all four position. Saya akan mulai. Tangan kiri di belakang kepala. Menghadap ke lantai. Lalu putar dadanya ke arah luar. Sedikit saja. tetap masukkan ribcage. Tidak masukkan ribcage. Tidak. point. Point. Kaki seperti memanjang. Bawa tangan kiri. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Jari tangan seperti ditarik. Kara yang berlawanan. Dengan jari kaki. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tahan kaki di posisi terangkat. Putar tangan. Ke arah hips. Dua kali lagi. Kita ganti sisi. Sekarang. Tangan kanan di belakang kepala. Dada menghadap ke bawah. Tahan. Dua lagi. Kembali ke all four position. Kaki kiri. Lurus. Point. Tangan kanan keluar. Bawa naik keduanya. Tahan. Rasakan bahwa hips kalian tetap menghadap karamatras. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dua kali lagi. Sekarang. Tuck the toes. Luruskan satu kaki. Rip cage masuk. Tarik masuk tailbone kalian sedikit. Bawa ke posisi plank. Kita akan melakukan leg pull front. Satu kaki point. Angkat. Angkat rasakan dari pantat. Atau bokong. Tiga lagi. Kita ganti kaki. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Dua kali lagi. Kembali ke posisi all four. Sekarang. Duduk. Di sitting bone kalian. Luruskan kedua kaki. Flex. Kita akan melakukan spine twist. Tangan dibuka ke T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Bayangkan tulang punggung kalian tegak. Ditarik ke arah langit-langit. Double breath. Kita twist ke kiri. Satu kali terakhir. Letakkan tangan. Sedikit lebih ke belakang dari pundak kalian. Kakinya point. Buka sedikit. Jarak antara kedua kaki kira-kira sebesar kepalan tangan. Dadanya membusung. Bayangkan. Punggung kalian tetap flat. Kita akan melakukan back support. Lalu leg pull back. Pundaknya menjauh dari telinga. Busungkan dada. Inhale. Exhale. Inhale. Bayangkan pubic bone. Naik ke arah langit-langit. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Tetap diam di sini. Saya akan mulai dari kaki kiri. Satu. Tiga lagi. Kaki kanan. Kedua kaki di bawah. Tekan lagi pubic bone. Naikkan ke arah langit-langit. Dada membusung. Pundak tetap jauh dari telinga. Kita sudah selesai. Semoga ketidaknyamanan di bagian punggung kalian. Tidak menghentikan kalian dari latihan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.